selamat pagi dan apa kabar sahabat radio selamat pagi dan apa kabar sahabat di tanggal 19 muhrum 1445 hijriyah atau 6 Agustus 2023 masehi insya Allah sambut mentari akan menemani ruang dengar sahabatku kurang lebih 45 menit ke depan informasi untuk anda sahabatku bagi anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi namun dirasa kurang jelas anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radioko.com atau bisa juga melalui live streaming di facebook radioko jirbon ya sahabatku di ahad pagi ini kita akan kembali belajar ya bersama asadid dari lembaga pengembangan dakwah al-bahcah jirbon yaitu bersama al-ustad aziz fadli al-marif yang alhamdulillah sudah hadir bersama irfan di studio kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya alhamdulillah berkat doa dari Kang Irfan juga dari para pendengar radio aku Allah berikan kepada kami kesehatan dan mudah-mudahan ini sebagai tanda Allah berikan panjang umur serta sehat walafiah amin amin ya rabbal amin insya Allah baik gue setiap kesempatan sambut mentari pagi ini ada tema atau materi apa yang akan disampaikan kita pengen mencoba mengungkap rahasia dibalik istighfar yaitulah fadli yang kita gunakan untuk meminta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala baik masyarakat apa dulu Ustaz untuk langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma ya Rabbana urzukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal-jannata ba'da al-maut amma ba'du yang senantiasa kami muliakan kami cintai guru kita semua al-mukarumbu ya Yahya beserta keluarga mudah-mudahan Allah berikan selalu kepada beliau segala kebaikan dimudahkan segala urusannya baik urusan dunia ataupun urusan akhiratnya dan mudah-mudahan beliau juga panjang umur dalam ketaatan serta sehat al-afiyah diberikan selalu keistikamahan oleh Allah untuk senantiasa membimbing kita semua agar semakin dekat tangan Allah dan semakin dicintai oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w dan yang kami muliakan para pendengar radioku dimana saja Anda berada terkhusus pada Kang Irfan dan seluruh kru radioku yang mudah-mudahan Allah berikan pula keberkahan dalam setiap aktivitasnya diberikan keistikamahan dalam berkhidmah berda'wah dan mudah-mudahan diterima amalnya oleh Allah s.w.t insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu rahasia dibalik istighfar istighfar adalah khairid yang mungkin setiap orang membacanya setiap orang beristighfar kepada Allah s.w.t karena istighfar adalah wirid yang ringan lafadnya yang sedikit namun keutamaannya sangat besar akan tetapi mungkin sebagian kita hanya menyadari bahwa istighfar itu fungsinya hanya mencari ampunan Allah s.w.t ternyata tidak hanya itu sangat banyak keutamaan dibalik istighfar ini perlu kita ketahui agar kita juga semakin bersemangat lagi beristighfar kepada Allah s.w.t karena ukuran kita itu saat beribadah harus ada hal yang memicu mendorong kita untuk melakukannya kan gitu ya berbeda dengan orang yang sudah makumnya tinggi yang mereka itu ibadah tidak mengharapkan itu semua mereka ibadah karena murni penghambaan dia pada Allah s.w.t para waliullah bahkan jidih beribadah tidak untuk mengharapkan surga dan tidak karena takut masuk neraka tapi karena murni penghambaan pada Allah cinta pada Allah tazim pada Allah s.w.t berbeda dengan kita yang mungkin ibadah kita solat kita puasa kita itu karena kita pengen mengharap surga atau karena kita pengen agar terhindar dari neraka ya tidak apa-apa bertahap insya Allah kita pun nanti suatu saat mungkin akan diberi kemudahan oleh Allah untuk meningkatkan makum kita dihadapan Allah s.w.t maka perlu adanya motivasi dan motivasi ini pun sebenarnya adalah untuk mengingatkan kita di saat kita mungkin lupa kita lalai ketika kita mengetahui keutamanya kita akan termotivasi lagi tergugah lagi untuk melakukannya nah pada pagi hari ini kita akan mencoba kita akan mencoba untuk menyikap apa sih dibalik istighfar itu selain untuk fungsinya adalah mencari ampunan Allah s.w.t memang ampunan Allah s.w.t akan diberikan kepada mereka yang beristighfar ini fungsi utamanya istighfar dalam dalam Al-Quran Allah s.w.t berfirman dan orang-orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri mereka menyebut nama Allah mereka meminta ampun pada Allah s.w.t dan tidak ada yang akan mengampuni dosa-dosa kecuali Allah s.w.t sampai akhir ayat ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat dengan melanggar perintah Allah akan tapi mereka beristighfar pada Allah s.w.t selagi tidak terus-menerus dia melakukan kesalahan tersebut ya karena orang yang melakukan maksiat kemudian dia bertobat melakukannya lagi bertobat melakukannya lagi terkadang itu tanda bahwa dia meremehkan tapi memang ada orang yang dia karena kalah dengan hawa nafsunya tapi dia sadari kalau itu salah tapi dia juga meyakini bahwa ini perbuatan dosa ini masih akan dimaafkan oleh Allah akan diampuni oleh Allah s.w.t dan orang yang bertakwa itu bukan saja orang yang sholatnya getol orang yang berpuasanya setiap hari orang yang bisa berakat haji tidak ya tidak hanya dengan ibadah-ibadah kita akan mendapatkan gelar takwa mutakin tapi juga orang yang bertakwa itu adalah orang yang di saat melanggar Allah dia langsung bertobat jadi surga itu bukan diperuntukkan untuk mereka yang beribadah tapi mereka yang melakukan kesalahan lalu dia bertobat pada Allah s.w.t karena kita manusia biasa yang mungkin kita akan terpleset dengan perbuatan dosa tapi tentu kita harus berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut semaksimal mungkin jadi itu fungsi utamanya memang untuk apa untuk mendapatkan ampunan Allah s.w.t itu fungsi utama istighfar jadi ya saya kira istighfar ini adalah hal yang mesti kita lakukan setiap hari bahkan setiap waktu kita kita jadikan rutinitas kita membacaan istighfar itu makanya guru kami sangat cerdas dalam menyusun wirid dalam wiridnya wiridul fatih beliau mencantumkan istighfar itu meletakkan istighfar pada pertama pada pertama pembacaan wirid susunan wiridnya karena istighfar ini memang nanti akan ada fungsi-fungsi lainnya menjadi pembuka riski dan lain sebagainya nanti ada yang jelas adalah sebelum kita berdoa pun nanti kita harus meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dulu bagaimana mungkin kita akan meminta sesuatu namun kita masih ada tanggungan kesalahan dengan orang yang kita minta kan gitu ya jadi itu yang pertama jadi istighfar itu untuk fungsinya adalah untuk meminta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala selagi hamba itu beristighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan mampuninya cuman nanti mungkin ada orang yang membaca istighfar tapi istighfarnya perlu diistighfari istighfarnya itu buat sombong-sombong maksudnya gimana ya ada nanti ada orang yang merasa dirinya baik dirinya ahli ibadah lalu ketika melihat ada orang yang melanggar Allah subhanahu wa ta'ala langsung sombongnya keluar oh astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim kok dia gitu banget ujub nyebut-nyebut kebaikannya padahal sih mungkin dia menyebut-nyebut kebaikannya wajar misalkan seorang guru kepada muridnya seorang guru kepada muridnya wajar kalau menyebutkan kebaikan-kebaikannya karena agar murid itu percaya pada gurunya kan gitu tapi diistighfari sama dia astaghfirullahaladzim itu ada orang berzina gimana itu masa nah ini istighfar yang perlu diistighfari harusnya kita di saat melihat ada orang yang melanggar itu ya kita ternyuh gitu kan karena ada orang yang melanggar Allah baik itu ya jadi fungsi utama istighfar adalah untuk mendapatkan abunat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tidak hanya itu ya yang kedua fungsi istighfar juga adalah untuk membuka rezeki membuka membuka rezeki jadi siapapun yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah yang baca istighfar perbanyak baca istighfar ya kayak tadi kita pengen minta sesuatu pada orang tapi kita masih mempunyai kesalahan bagaimana mungkin akan dikabulkan kan gitu jadi kita perlu luas rezeki dengan kita memperbanyak baca istighfar apa dalilnya ada maka saya berkata istighfar mohon ampun pada Allah pada Tuhan kalian semuanya Allah itu maha pengampun semuanya dia maha pengampun nisa nisa dia akan menurunkan hujan kepada kalian dari langit dan Allah melipat gandakan akan melipat gandakan harta dan anak-anak dan seterusnya jadi sebenarnya ayat ini itu kan untuk Nabi Nuh dulu ya Nabi Nuh yang tatkala itu ditenggelamkan umatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya beberapa orang saja segelintir orang yang masih bertahan yang beriman kepada Nabi Nuh kan selebihnya dimusnahkan dibinasakan oleh Allah jadi manusia jumlahnya tinggal sedikit kemudian apa diperintahkan oleh Allah untuk baca istighfar untuk baca istighfar yursili sama alaikum bidroro nah dengan istighfar itu maka Allah akan turunkan hujan yang lebat yang itu akan karena setelah banjir itu kan sudah dibinasakan semua hancur semua Allah turunkan akhir hujan itu untuk menumbuhkan kembali pepohonan-pepohonan tanaman-tanaman kemudian juga Allah menyebutkan kemudian Allah juga akan memperbanyak lagi harta kekayaan banin anak keturunan ini yang menjadikan dasar Al-Imam Hassan Basri jadi kendalil ayat ini terkala ada empat orang yang menghadap ke beliau empat orang yang menghadap ke beliau dengan masing-masing membawa masalah yang berbeda orang pertama datang ke beliau wah imam saya sampai saat ini belum dikarunia anak tolong berikan amalan agar Allah karunikan anak apa kata imam perbanyak istighfar banyak istighfar udah pergi datang lagi orang yang kedua ya imam saya ini fakir gak punya apa-apa berikan kepada saya amalan agar Allah perluas di rezeki saya apa kata imam perbanyak baca istighfar datang lagi ya imam di desa saya paceklik tanaman-tanaman pada mati berikan amalan biar Allah berikan air hujan agar tanaman-tanaman subur agar hewan-hewan ternak pada kenyang apa kata imam perbanyak istighfar semua yang datang dengan masalah yang berbeda namun amalan yang diberikan sama perbanyak baca istighfar akhirnya muridnya bertanya wah imam kok bisa antum kasih ke mereka hanya dengan amalan yang sama padahal masalah mereka berbeda apa kata imam imam mahasan basri membacakan ayat ini bukankah Allah menyuruh baca istighfar kepada Nabi Nuh ketika Allah binasakan umatnya kemudian hanya segelintir orang saja Allah menyuruh Nabi Nuh untuk baca istighfar agar diperbanyak lagi keturunannya agar di hidupkan lagi ketumbuhan kehewan ternak dan lain sebagainya itu ya memang ini untuk Nabi Nuh tapi dalam ilmu tafsir itu ada jadi biarpun misalkan asbab nuzulnya itu untuk sahabat ataupun untuk Nabi-Nabi cerita terdahulu itu tetap ibrohnya adalah untuk kita hukumnya kita juga mendapatkannya ya taib itu jadi kita yang mungkin merasa sempit rezekinya bisa jadi kita kurang istighfar pada Allah kan gitu bisa jadi kita kurang meminta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala dan bahkan termasuk hal yang menyebabkan rezeki kita sempit itu adalah karena mungkin kemaksiat kita pelanggaran kita pada Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa jadi itu yang menjadikan rezeki kita disempitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena maksiat yang kita lakukan jadi perbanyak baca istighfar dan sebisa mungkin kita menghindari maksiat itu itu yang kedua kemudian yang ketiga dengan baca istighfar ini Allah akan menghindarkan seorang dari musibah atau dari sisa Allah selama di perkampungan di suatu tempat yang disitu masih ada orang yang beristighfar wadah Allah tidak akan Allah turunkan musibah berarti kalau ada tempat yang diberi musibah banjir diberi musibah gunung letus berarti disana banyak orang yang membaca istighfar ya tidak juga tidak juga ini buat kita jangan buat ngereksi orang lain jadi ketika ada orang yang dikenai musibah jadi musibah yang datang ke kita dengan musibah yang datang pada orang lain harus kita berbedakannya persepsinya kalau musibah itu datang ke kita maka kita anggap bahwa musibah itu adalah teguran kita yang kurang bersyukur mungkin kita yang kurang baca istighfar mungkin kita yang kurang dekat dengan Allah tapi kalau musibah itu datang ke orang lain ya kita harus menutup musibah datang pada orang lain mungkin saja Allah pengen mengangkat beracat orang-orang yang ada di tempat tersebut gitu ya yang jelas mungkin kalau seandainya ada musibah datang di suatu daerah atau daerah kita sendirilah contoh mungkin karena kita kurang istighfar orang-orang yang seperti itu kurang istighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah tidak akan memberikan siksa kepada suatu kaum sedangkan engkau ada di antara mereka wahai Rasulullah dan Allah tidak akan menyiksa mereka memberikan musibah pada mereka sedangkan mereka beristighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala jadi agar kita aman keluarga kita aman ayo kita berbanyak baca istighfar setiap hari kita minimal baca 70 kalau kita mengamalkan wir dan fat itu berarti kita sudah baca istighfar namun lebih hafad lagi kalau mungkin istighfar itu kita jadikan dari rutinitas kita sambil masak juga kita bisa baca istighfar sambil duduk-duduk melihat pemandangan juga kita bisa beristighfar ini ringan sekali kita tinggal mengucapkan astagfirullahaladzim 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 kita harus punya wir dan rutin entah itu istighfar entah itu sulawat sesuai dengan keinginan kita sesuai dengan kecederuan kita dimana dan istighfar juga adalah wir yang ringan yang bisa diamalkan oleh setiap orang baik itu yang ketiga yang ketiga yaitu adalah fungsinya agar istighfar ini adalah bisa menghindarkan seorang dari musibah dari siksa dari Allah SWT kemudian yang keempat adalah istighfar ini sebab mendatangkannya rahmat jadi rahmat itu kan turun dengan sebab banyak sekali sebab-sebab yang mengundang rahmat Allah turun majlis ilmu adalah sebab rahmat Allah turun menyebutkan nama-nama orang soleh adalah sebab rahmat Allah turun banyak sekali hal-hal yang mengundang rahmat Allah termasuknya adalah istighfar istighfar adalah sebab untuk mendatangkan rahmat Allah SWT ada dalilnya lawla tasafirun Allah la'anakum turhamun tidaklah kalian mohon ampun pada Allah agar kalian dirahmati rahmat Allah SWT yang sangat luas rahmat Allah di dunia akan diberikan pada siapapun entah itu orang kafir entah itu orang yang tidak beragama sekalipun ateis ada ar-Rahman ada ar-Rahim sebagian ulama menafsirkan bahwa ar-Rahman itu rasa kasih sayang Allah rasa kasih pemberian Allah itu tidak hanya diberikan kepada orang orang yang beriman kepada Allah kan tapi Allah berikan juga kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beragama sekalipun ateis kan Allah berikan sesuai dengan keusahaan mereka di pertama sebelumnya kita sudah bahas jadi pemberian Allah itu akan diberikan kepada siapapun bahkan hasil atau nilai akhirnya sesuai dengan usahanya semakin banyak usaha seseorang semakin banyak yang dia dapatkan hasil yang dia dapat maka wajar saja kalau seandainya orang-orang kafir itu lebih kaya dari orang-orang muslim karena memang mereka sangat getol sekali dalam mencari dunia orang-orang kafir tidak akan membuang-buang waktunya untuk mengejar dunia itu bahkan kita dengar kabar bahwa di hamam saja itu mereka masih sempat baca di kamar mandi di kamar mandi saja masih sempat baca bahkan difasilitasi kamar mandi mereka itu dengan buku-buku dengan koran dan sebagainya ya karena mereka yang sangat getol gesit untuk mencari dunia maka Allah kasih dunia jadi ayo kita orang-orang beriman harusnya lebih kuat lebih gesit lebih getol dari mereka orang-orang yang beriman yang kuat itu kan lebih dicintai oleh Allah dibanding orang-orang beriman yang lemah nah rahmat Allah itu juga akan turun untuk mereka yang membaca istighfar kita membaca istighfar agar selalu mengundang rahmat Allah agar selalu rahmat Allah itu turun kalau rahmat Allah turun kepada kita semua hidup kita akan merasa tenang hidup kita akan merasa nyaman kita akan dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala terlebih kita mungkin banyak sekali melakukan kesalahan kesalahan ini yang mungkin menunda atau menyebabkan terhalangnya rahmat Allah itu turun dan dengan istighfar tentu kita minta maaf pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita lakukan Allah akan turunkan lagi rahmatnya kan gitu jadi ayo kita berbanjakan istighfar pada Allah agar rizki kita diperluas oleh Allah agar kita selamat hidup di dunia diberi ketentraman diberi ketenangan dan juga agar rahmat Allah turun kepada kita semua mungkin saja orang yang selalu merasa sumper selalu merasa gelisah itu kurang baca istighfar kita dapat cerita juga ada orang yang selalu melanggengkan istighfar dia mengaku bahwa dirinya hidupnya tenang-tenang saja Alhamdulillah walaupun kita punya masalah tapi ya Allah beri ketenangan untuk menyelesaikannya tapi ada orang yang padahal masalahnya masalah kecil tetapi merasa bahwa itu membuat dia sumpah membuat dia merasa galau gelisah gitu ya jadi ayo kita berbanyak baca istighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah masih banyak sekali sebenarnya manfaat rahasia rahasia diberi istighfar tapi kita hanya menjelaskan beberapa saja dan kita baru menjelaskan empat menyebutkan empat keistimewaan membaca istighfar masih ada sisa sekitar lima lagi insya Allah terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya di sesi pertama kali ini dan kita akan jadat terlebih dahulu kemudian kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita bersama Al-Ustaz Aziz untuk anda tetap di Radio Kuinspirasi Spirit Hati Radio Kuinspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari kompleks lembaga pengembangan dakwah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon anda masih bersama kami sahabatku dalam program Sambut Mentari dan kita lanjutkan sahabatku pembelajaran kita bersama Al-Ustaz Aziz baik saya tak betul untuk melanjutkan materinya baik Bismillahirrahmanirrahim kita lanjut kembali pembahasan kita tentang menyikap rahasia di balik istighfar ada beberapa istimewaan istighfar yang sudah kami sebutkan diantaranya adalah untuk memperluar keziki kemudian agar terhindar daripada musibah yang datang kemudian juga untuk apa namanya mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian keistimewaan lainnya dari istighfar ini adalah istighfar akan membuat hati kita lapang hati kita tenang hati kita tentram ini sesuai dengan hadis yang disiapkan oleh Nabi Muhammad SAW dia pernah mengatakan bahwa semuanya kadang terdapat sesuatu yang melekat pada hatiku maka saya pun mesti khifar kepada Allah sebanyak satu sekali dalam sehari artinya seorang Rasul tentu akan banyak hal-hal yang mungkin membuat beliau gelisah namanya Nabi punya umat kita kadang cuma punya anak satu saja bikin sumpak apalagi ini yang ngurus umat dan mungkin juga akan berhadapan dengan musuh-musuh untuk banyak hal-hal yang mungkin beliau gundah beliau sumpak akan tetapi Nabi Muhammad SAW beliau berbanyak baca istighfar terlebih di saat ada hal-hal yang membuat beliau gundah yang membuat Nabi merasa tidak tenang beliau baca istighfar dan beliau mengatakan bahwa sekurang-kurangnya setiap hari kami baca 100 kali saya baca 100 kali istighfar adinya siapapun yang mungkin dan dari kita setiap dari kita pastilah kita dapat masalah kita dapat hal-hal yang bikin kita sumpek bikin kita tidak tenang hidupnya kita banyak istighfar setidaknya itu akan membuat kita tenang lalu kita setelah itu cari-cara agar keluar dari masalah tersebut agar bisa teratasi jadi istighfar termasuk fungsinya adalah agar membuat hati kita lapang hati kita tentram hati kita tenang kemudian selanjutnya bahwa istighfar juga fungsinya adalah untuk menjadikan seorang hamba Allah yang kelak nanti di akhirat menjadi hamba-hamba yang akan dicerahkan wajahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata nabi man ahabba antasuruhu sohifatuhu fal yuktir fiha minal istighfar nabi berang siapa yang ingin bahagia nanti di akhirat dengan catatan amalnya pada hari kiamat nanti hendaklah ia berbanyak baca istighfar di hadis lain ribet lain tu baliman wajada fisuhifatihi istighfar beruntunglah orang yang nanti menemukan catatan amalnya disitu terdapat istighfar istighfar yang banyak maksudnya apa nanti kita mungkin akan dikagetkan yang baca berbanyak baca istighfar akan dikagetkan di akhirat banyak keutamaan kemuliaan-kemuliaan yang didapat ternyata kemuliaan itu berasal dari pembacaan istighfar dan tidak akan dibahagiakan oleh Allah dicerahkan wajahnya nanti di akhirat mungkin dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya bisa jadi seluruh dosa-dosanya akan diampuni ini yang kita harapkan kita keluar dari dunia ini harapan kita adalah agar Allah mengampuni semua seluruh dosa-dosa kita jangan sampai tersisa sedikit pun dari dosa-dosa kita maka apa kuncinya adalah kita berbanyak baca istighfar agar kita menjadi orang-orang yang bahagia nanti di akhirat kemudian selanjutnya yang ketujuh dengan istighfar ini Allah akan bersihkan noda hitam yang ada di hati kita sebab maksiat yang kita lakukan jadi setiap orang yang bermaksiat itu kan akan diberi noda hitam dalam hatinya jika dia terus-menerus bermaksiat maka akan terus diberi noda hitam sehingga menjadi hitam melekat dalam hatinya tertutupi ini yang bahaya jadi setiap hamba Allah bermaksiat maka akan Allah tanamkan hatinya noda hitam sampai terkumpul sampai terkumpul sehingga hatinya akan menjadi hati yang mati ini yang berbahaya jika hati yang sudah mati makanan sehat tidak mempan teguran peringatan pun biasa-biasa saja baginya nah mengatasinya apa cara mengatasinya adalah kita dengan banyak baca istighfar karena dengan kita beristighfar noda hitam yang diletakkan karena maksiat itu akan dihapus oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala akan menjadi bersih lagi itu dari awal kita berbicara seperti ini bukan berarti kita yang penting baca istighfar maksiat juga enggak maksudnya ini bagi yang sudah terpleset itu kan berbuat maksiat berbanyak istighfar bahkan istighfar juga dilakukan bukan karena kita melakukan dosa loh sebagian hamba-hamba Allah yang dicintai yang dekat dengan Allah menjadikan istighfar rutinitas bukan karena ya itu setelah melanggar setelah maksiat baru istighfar tidak bahkan menjadi rutinitas mungkin saja kita tidak merasa kita melakukan hal-hal yang melanggar perbuatan dosa namun itu sehakikatnya adalah peranggaran atau perbuatan dosa kan tingkatan dosa juga berbeda-beda mungkin sebagian orang menganggap dosa itu perbuatan zina mabuk-mabukan meninggalkan solat dan sebagainya ada sebagian hamba Allah itu bahkan sedetik dia melupakan Allah itu sudah menjadi bagian dosa bagi dia ada dan dilanggengkan baca istighfarnya dilanggengkan baca istighfarnya sehingga jadi hal-hal yang mungkin kita teledor kita anggap itu bukan suatu kesalahan padahal itu adalah suatu kesalahan akan terhapus kesalahan tersebut dengan baca istighfar jadi penting kita untuk memperbanyak baca istighfar ini teman-teman insyaAllah kita dari sekarang mulai perbanyak baca istighfar itu yang ketujuh kemudian yang terakhir yang terakhir adalah istighfar sebab pengkabulannya doa siapapun yang ingin dikabulkan doanya oleh Allah maka berbanyak istighfar makanya sebagian ulama itu menganjurkan sebelum baca doa baca istighfar dulu kita juga temukan di tahlil-tahlil itu sebelum doa tahlil itu kan ada astagfirullah lati mati wili astagfirullah lati mati wili tujuannya adalah apa itu kita minta pun dulu lah pada Allah sebelum meminta di wiridul fatih pun sama di wiridul fatih itu kan isinya adalah doa-doa solawat kemudian doa maka didahuluk dengan membaca istighfar dulu kunci pembuka untuk pengkambulan doa itu mungkin saja beberapa keutamaan membaca istighfar mulai dari yang pertama adalah sebab pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala sebab pengkambulan doa diperluarkan rezekinya kemudian dilampangkan dadanya kemudian orang yang berbanyak baca istighfar akan mendapatkan rahmat Allah dijauhkan dari musibah dari siksa itu ini hanya beberapa saja sebenarnya masih banyak lagi keutamaan baca istighfar itu namun karena waktu insyaAllah kita akan lanjut kembali di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang selalu meminta ampun jadi hamba-hamba yang takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang selalu beramal baik ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keistiqamahan dalam kebaikan dijauhkan dari maksiat amin dijauhkan dari maksiat dijauhkan dari maksiat mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang dirilu'i dan semakin disintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatiha Alhamdulillah serta dapat mengamalkannya amin amin ya rohmalalamin terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaannya kami mohon maaf atas segala kekurangannya kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis subhanahu wa bihamdika ashadu an la ilaha ilaha anta astaghfirullah wa adu milih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati